Kemelut Tahta Naga Bagian 2 Jelit 2 Pengah hari, ketika cahaya matahari jatuh tegak lurus di ubun-ubun, di padang rumput yang luas di depan perkemahan pasukan induk, dilakukan upacara peki oleh pasukan-pasukan penggempur yang akan maju berperang setelah upacara selesai, pasukan-pasukan itu pun berangkat ke sasarannya masing-masing. Setiap rejurit menunjukkan semangat yang tinggi, terpengaruh irama genderang perang yang ditabuh untuk menghangatkan darah mereka. Ujung-ujung pedang, lembing dan bedil berderet rapat menyayangi banyaknya ujung rerumputan Jinghai. Dicampur derap kaki kuda dan gemeretak roda meriam-meriam yang ditarik kuda. Di bawah bendera ke garis depan, siap saling bantai dengan makhluk sejenis dari pihak musuh. Tidak ada kepastian siapa yang kelak masih bisa pulang dan siapa yang tidak, menjadi rabuk di padang rumput yang jauh dari kampung halaman. Hampir 400 ribu prajurit berangkat ke berbagai arah, tapi di perkemahan itu masih tinggal 500 ribu lebih. Di antaranya adalah pasukan Tiat Ki Kun yang digembleng oleh Ni Keng Giau sendiri. Ni Keng Giau amat berambisi agar pasukan kebanggaannya itu menjadi lebih hebat dan terkenal dari pasukan Hui Leong Kun yang dulu dipimpin Pak Kiong Leong dan kini sudah dibubarkan. Tiat Ki Kun belum diturunkan ke Medan Laga, dijaga tetap segar untuk digunakan pada pertempuran yang menentukan kelak Tiat Ki Kun pula yang akan diatur sedemikian rupa sehingga paling besar jasanya kelak. Setelah pasukan-pasukan penggempur itu berangkat, Ni Keng Giau masih semalam lagi mengistirahatkan pasukannya yang tertinggal. Kemudian esoknya ia perintahkan membongkar perkemahan. Pasukan induk itu maju 200 li dan mengambil posisi yang baru. Menyuruk semakin ke tengah-tengah kawasan Kemelut, agar lebih mudah berhubungan dengan pasukan-pasukan yang telah maju lebih dulu. Tanda Bintang Pangeran Intem memimpin pasukannya bergerak menyusuri sisi pegunungan Tian San ke arah barat laut. Udara terasa makin dingin. Sesuai dengan kelaziman, Pangeran Intem menunjuk seorang perwira bawahannya yang berpangkat Cam Chiang bernama San Hang Beng, untuk menjadi Sian Hang Chiang Kun, Panglima Perintis, maju lebih dulu dengan pasukan yang dilengkapi senapan. Di luar dugaan, ketika menerima penunjukan itu, San Hang Beng tidak sekedar menjawab dengan tegas kaku gaya prajurit, tapi dengan perasaan meluap-luap, Pangeran, hamba sungguh amat bangga mendapat kesempatan untuk kembali bertempur bersama Pangeran, di tempat yang sama. Beberapa tahun yang lalu, hamba juga ikut Pangeran menancapkan bendera kemenangan di Jinghai ini. Sekarang pun hamba ikut penasaran terhadap ketidakadilan yang menimpa diri Pangeran. Pangeran Intem terkejut mendapati sikap macam itu. Sebagai seorang manusia berperasaan, yang sudah sekian tahun hidup di bawah tekanan, hinaan, diintai intrik-intrik yang mengancam nyawanya, ketika tiba-tiba menemukan seorang yang menyatakan simpati kepadanya, tentu saja amat menyenangkan. Namun Pangeran Intem tetap waspada, jangan-jangan San Hang Beng ini cuma semacam perangkap yang dipasang oleh Ni Keng Giau untuk menyelidiki isi hatinya. Maka terpaksa Pangeran Intem menahan luapan perasaannya, dan menjawab dengan datar saja. Segeralah jalankan tugasmu, Cham Chiang. Kita hanya perlu memusatkan perhatian ke garis depan agar mendapat kemenangan. Jangan sampai perhatian kita diganggu oleh hal-hal yang bisa dikerjakan di lain waktu dan lain tempat. San Hang Beng mengiakan sambil bangkit dari berlututnya. Matanya nampak agak basah berkaca-kaca. Melihat kemurnian sikap itu, perasaan Pangeran Intem tergerak juga, karena hatinya tidak terbuat dari batu. Suaranya tiba-tiba melunak, jauh dari nada seorang atasan kepada bawahannya, Cham Chiang. Benarkah dulu kau pernah ikut bertempur di Jinghai juga? Benar, Pangeran. Ketika itu hamba baru berpangkat pacong. Tak heran kalau Pangeran tidak mengingat hamba, karena saat itu dalam pasukan ada ribuan orang yang berpangkat pacong. Waktu itu kau ada di kelompok mana pasukan jalan kaki yang dipimpin Chong Peng. Utihwipa. Utihwipa. Tentu saja Pangeran Intem ingat akan perwiranya yang setia dan jujur itu, namun juga berangasan dan kurang pikir. Ketika Kaisar Yong Cheng menawan Ibu Suri Tekhuai untuk menggerta agar Pangeran Intem tidak menyerbu Pak Hia, maka Utihwipa bersama beberapa perwira nekat lainnya telah menyelundup masuk istana untuk rusaha membawa lari Ibu Suri Tekhuai. Namun mereka gagal, tertangkap dan dihukum penggal kepala di atas tembok kota Pak Hia, dipertontonkan kepada Pangeran Intem dan pasukannya yang waktu itu sudah mengurung kota Raja Pak Hia. Pangeran Intem menarik nafas terkenang peristiwa itu. Ia tetap hormat kepada kesetiaan Utihwipa, biarpun pengorbanannya gagal. Tetapi di hadapan San Hang Beng, ia cuma berkata datar, ya, aku memang masih ingat Utihwipa. Nah, Cham Chiang, jalankan tugasmu. Siap, Pangeran, kali ini San Hang Beng menjawab care prajurit. Pasukan itu pun maju dalam dua gelombang. Sebagai Sian Hang Chiang Kun. San Hang Beng berjalan di depan, dan disebarkannya pengintai-pengintai untuk melihat keadaan di depan. Ia bertekad akan bertempur demi Pangeran Intem. Meskipun tahu kalau Pangeran Intem belum mempercayainya. Ia anggap wajar kalau Pangeran Intem selalu harus waspada, biarpun terhadap seorang yang menunjukkan sikap baik, sebab Pangeran Intem dikelilingi musuh-musuh bersembunyi yang senantiasa memasang perangkap. San Hang Beng adalah seorang perwira yang cukup tangguh. Setiap kenaikan pangkatnya selalu disertai dengan kenaikan keterampilan silatnya, ia mahir memainkan sepasang lembing pendek. Namun sesuai dengan tuntutan zaman itu, San Hang Beng juga mahir menembak dengan senapan sambil berkuda. Dengan makin banyaknya orang-orang Eropa yang berkeliaran di negeri-negeri timur, maka kere-kere bertempur Eropa pun memengaruhi negeri-negeri timur. Negeri-negeri timur yang tetap bertahan dengan kere perang kuno tanpa penyesuaian, akan terancam jatuh menjadi jajahan bangsa-bangsa Eropa yang bersenjata api. Pasukan itu bergerak melintas di bawah udara yang dingin menggigit. Di sebelah kanan mereka adalah puncak-puncak pegunungan Tian San yang sepanjang tahun berselimut salju, sebelah kiri adalah padang rumput yang amat luas. Sekali-sekali nampak segerombolan yak, sejenis lembu berkepala kecil yang berbulu tebal, melintas bergerombol. Di angkasa nampak beberapa burung elang melayang tenang di antara mega, sayap mereka tak bergerak seolah mengantuk. Namun bila meti mereka yang tajam itu melihat mangsa, maka mereka pun menukik turun bagaikan kilat. Demikianlah pasukan pangeran intai menggelesar maju seperti ular besar, dan sehari kemudian mereka tiba di sebuah mulut selat gunung yang diperhitungkan bakal dilewati kafilah koza. Pangeran intai segera memerintahkan pasukannya bersembunyi di sebuah hutan, dan menghapus jejak kaki koda di luar hutan. Pengintai-pengintai segera membawa teropongnya umup memanjat pohon. Pohon yang tinggi guna mengawaki tempat kejauhan. Sehari semalam lewat tanpa terjadi apa-apa. Hari kedua, seorang pengintai bergegas turun dari pohon, lalu menghadap pangeran intai dan melaporkan bahwa dari arah barat laut sudah terlihat suatu kafilah besar datang mendekat. Pangeran intai yang sedang duduk bersandar pohon, segera melompat bangun. Siapkan pasukan. Semua prajurit pun menyiapkan diri, tidak tergesa-gesa namun sigap dan teliti, terutama alat-alat perang mereka. Pangeran, apakah kita akan menyongsong mereka di tempat terbuka tanya San Hangbing? Menurut yang kita ketahui, kekuatan kita dua kali lipat kekuatan mereka. Pangeran intai menggelengkan kepala, meskipun kita unggul dalam jumlah, namun korban di pihak kita harus ditekan sesedikit mungkin. Menyongsong di tempat terbuka memang kelihatan gagah, dan mungkin pula menang, tapi akan banyak prajurit kita jadi korban. Karena itu, pertama-tama kita akan menyergap dari hutan dengan senapan dan panah. Setelah itu, barulah kita serang langsung jarak dekat. Para perwira mengangguk, dan para prajurit bersyukur dalam hati karena pangeran LNT menggunakan siasat hemat nyawa macam itu. Itu artinya pangeran LNT sejauh mungkin berusaha menghargai nyawa prajurit-prajuritnya sebagai sesama manusia, yang harus dihargai biarpun dalam perang. Bukan sekedar dicatat sebagai biaya perang. Pasukan pun bersiap di tepi hutan, di balik pepohonan. Mereka merasa agak tegang juga, sebab mereka sudah mendengar bahwa orang-orang Kozak adalah jago-jago perang yang tangguh. Nama mereka disegani dari kawasan Asia Tengah sampai Eropa Timur. Pangeran LNT menyusun para pemanah dan penembak menjadi dua lapis, depan dan belakang. Buat para penembak senapan, sehabis menembak satu kali tentu harus mengisi peluru dan obat ledaknya lagi, dan itu makan waktu. Maka selama mereka mengisi kembali, lapisan kedua yang akan menembak, dan setelah lapisan kedua menembak, lapisan pertama sudah siap menembak kembali sementara lapisan kedua mengisi senapannya. Begitulah bergantian terusnya, sebab senapan di jaman masih kuno. Hanya bisa untuk menemhak satu kali setiap kali pengisian. Jumlah senapan yang dibawa pasukan itu juga terbatas jumlahnya, sehingga tidak semua para jurid kebagian memegang senapan. Maka yang tidak kebahagiaan itu harus siap dengan panah dan leming, yang biarpun jangkauannya tidak sejauh peluru bedil, tapi ada kelebihannya juga, yaitu bisa dilepaskan berturut-turut dengan jarak waktu yang lebih rapat. Pesan pangeran intai kepada para pemimpin regu, kalian harus memidik dengan kerusiap jinsian syama, sebelum memidik orangnya, bidik dulu tunggangannya. Mengerti? Para pemimpin regu menyatakan mengerti, dan meneruskan perintah itu kepada anggota regu masing-masing. Sementara itu, kafilah musuh sudah kelihatan tanpa memerlukan teropong lagi. Sebuah kafilah berjumlah besar, dikawal orang-orang kozak berkuda yang bertubuh besar-besar, rambut berwok mereka berwarna coklat kemerahan, dan memakai topi-topi bulu yang tebal. Mereka sebenarnya serdadu-serdadu kekaisaran Rusia. Namun dalam tugas kali ini, mereka tidak memakai seragam keprajuritan mereka. Bisa dimaklumi, sebab Rusia masih terikat perjanjian tahun 1689 yang ditanda tangani wakil-wakil kedua kerajaan di St. Petersburg, ibu kota Rusia waktu itu. Perjanjian yang ditanda tangani setelah terjadinya perang hebat di tepi sungai Usuri yang menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Setelah Kaisar Honghai digantikan Kaisar Yongcheng di tahun 1712, Rusia kembali bangkit nafsunya untuk meluaskan wilayah, tapi tidak secara terang-terangan. Kali ini dengan, kera membujuk orang-orang Jinghai yang seagama dengan mereka agar berontak terhadap pemerintahan di Pak Hia yang kafir kata mereka. Sesaat Pangeran Intai memperhitungkan jarak. Setelah bagian depan kafilah musuh diperkirakan sudah bisa dijangkau peluru, maka Pangeran Intai memberi isyarat kepada pasukannya dengan lambayan tangan. Maka berletusanlah ratusan pucuk senapan dari pihak pasukan Pangeran Intai. Kafilah itu menjadi agak kacau, tidak menduga akan menghadapi seragapan yang begitu awal. Baik manusia, onta ataupun kuda segera banyak yang bertumbangan. Teriakan orang dan ringkik kuda bercampur aduk dengan ledakan-ledakan senapan yang bising. Pengawal kafilah yang belum kena lalu mengatur diri untuk bertahan. Tanda petik. Ternyata pengawal-pengawal kafilah itu memang jago-jago perang yang bakal menjadi lawan berat pasukan Pangeran Intai. Kepanikan mereka hanya sebentar, dan dalam waktu. Singkat barisan depan sudah berhasil membentuk posisi bertahan. Sambil berjongkok atau bertiarap di balik bangkai kuda atau onta, mereka balas menembak atau memanah. Peluru para pengawal kafilah itu banyak yang cuma menghantam pepohonan di pinggir hutan, namun ada juga beberapa prajurit Pangeran LNT yang menjadi korban, karena kurang rapat berlindung. Kedua pihak sudah mulai menyicil harga kepentingan masing-masing, dan metu uangnya ialah nyawa manusia. Sebagian pengawal kafilah berusaha menggiring balik onta-onta pengangkut beban menjauhi jangkauan serangan pasukan Pangeran LNT, untuk menyelamatkan barang-barang kawalan mereka. Ketika sebutir peluru panas menghunjam ke dalam sebuah kantong kulit besar di punggung seekor onta, tiba-tiba kantong itu meledak menjadi kobaran api yang hebat bersama onta-nya sekalian. Beberapa pengawal berkuda yang ada di dekatnya juga ikut kena ledakan. Maka berhamburanlah. Serpihan-serpihan daging onta, kuda atau manusia yang susah dibedakan jagi. Rupanya kantong-kantong besar itu berisi bubuk peledak untuk mengisi senapan. Maka Pangeran LNT tiba-tiba menemukan pikiran baru perintahnya kepada penembak-penembak dalam pasukanannya, incar kantong-kantong kulit besar itu. Perintah dijalankan, dan beberapa ledakan hebat kembali terjadi di tengah-tengah kafilah musuh. Kuda dan onta yang tidak mati menjadi kacau dan melonjak-lonjak tak keruan, merepotkan para pengawal kafilah yang berusaha menenangkan hewan-hewan itu. Tapi peluru-peluru dan panah dari pasukan Pangeran LNT terus menghambur, memunguti korban-korban mereka. Hanya saja, kafilah itu adalah sebuah barisan panjang. Kekacauan cuma terjadi di bagian depan. Pengawal-pengawal belakang kafilah justru menyusun diri dan maju ke depan untuk menolong teman-teman mereka. Mereka menerapkan kuda dengan kencang, menebar. Sambil membungkuk rapat di atas kuda untuk menyerbu ke hutan. Mereka ingin memaksa lawan-lawan mereka keluar dari hutan dan bertempur secara terbuka. Beberapa penunggang kuda terdepan roboh tertembus peluru atau panah, setelah lebih dekat lagi maka lembing dari pihak Pangeran LNT pun ikut ambil bagian. Tapi selebihnya terus menyerbu dengan berani, bahkan dari bagian belakang kafilah menyusul lagi ratusan orang. Benar-benar orang-orang nekat, geram Pangeran LNT melihat iu. Mereka belum bisa menaksir kekuatan kami yang bersembunyi di hutan ini, tapi sudah berani menyerbu kemari. Pangeran LNT juga sadar bahwa sifat kejutan dari serangannya sudah tidak menentukan lagi. Ia lalu mengambil langkah berikutnya, lah perintahkan pasukannya keluar dari hutan dan menyongsong musuh di tempat terbuka. Prajurit-prajuritnya lalu berlompat ke atas kuda, dan menyongsong keluar hutan. Maka menderumlah dataran itu oleh dera peribuan kuda. Dua gelombang manusia berkuda saling menempur langsung, tanpa berliku-liku lagi. Sorak gempita dari kedua belah pihak membuai semuanya bagaikan kemasukan setan, senjata-senjata yang berkilat-kilat sudah diangkat tinggi-tinggi, siap dijatuhkan ke tubuh lawan. Beberapa orang dari kedua belah pihak masih coba-coba memanfaatkan bedil, panah atau lembing, dan beberapa lawan terdepan memang berjungkalan roboh dari kuda. Ada yang kakinya tidak bisa lepas dari sanggur di sehingga tubuhnya terseret oleh kuda tunggangannya sendiri yang berlari menggila. Penunggang-penunggang kuda yang di belakang tidak menggubris mereka yang berjatuhan di depannya atau kuda-kuda yang berputaran kebingungan tanpa penunggang lagi. Mereka terus menerjang. Mereka lebih memperhatikan musuh yang semakin dekat. Senjata-senjata jarak jauh disimpan, dan kini. Berkilat-kilatlah tombak, pedang, kampak, tongkat berduri dan sebagainya. Dengan nafsu saling membinasakan yang meluap-luap, dua gelombang pembunuh resmi itu bertemu, seperti dua arus yang bertabrakan, saling menghempas dan menimbulkan gejolak yang mengerikan. Harga nyawa manusia tiba-tiba anjlok serendah-rendahnya. Sorak gemuruh membubung bersama ringkik kuda dan gemerincing ribuan senjata yang dibentur-benturkan penuh kebencian. Pedang dan golok disabetkan, tombak disodokan, kampak ditekakan, tongkat, gada atau ruyung diayun-ayunkan mencari tulang kepala atau tulang pinggul. Ketangkasan berkuda, keterampilan main senjata dan keberanian bergabung jadi satu. Usaha menyelamatkan diri dan nafsu membunuh berbaur tanpa batas. Debu mengepul tinggi, keributan memuncak. Masih terdengar perwira-perwira kedua belah pihak meneriakan perintah-perintah. Berusaha mengarahkan anak buahnya masing-masing. Tapi suara mereka tenggelam oleh hingar-bingarnya derap kuda, suara kulit dan daging yang terkoyak, tulang-tulang yang remuk terhantam besi-besi dingin tanpa perasaan, dan jeritan mereka yang menjadi korban. Salah satu jago perang orang Kozak adalah Kobita Popovit, seorang raksasa yang berambut dan berberu coklat kemerah-merahan. Senjatanya ialah tongkat besi sepanjang 1 meter, disambung rantai 1 meter, pula, dan di ujung rantai ada bola besi berduri. Senjata itu dimainkan dengan mahir dan ganas sekali, sambil menerjang-nerjangkan kudanya di seluruh arena. Tiap kali ada prajurit-prajurit pangeran inti yang terlempar dari kuda dengan kepala retak, atau tubuh robek terlanggar duri-duri di permukaan bola besi yang berdesing-desing seringan terbangnya seekor lalat. Sekali-kali rantainya melibat lengan atau leher seorang lawan, lalu menyeret lawannya. Mendekat dengan tenaganya yang hebat, disusul tinju kirinya terayun meremukan muka korbannya, atau dicengkeramnya rambut atau baju lawannya untuk dibanting jatuh dari kuda, lalu diremukan di bawah kaki kudanya yang tegar. Begitulah jagoan Kozak ini menimbulkan korban yang tidak sedikit di antara pasukan pangeran inti lah jadi seperti seekor serigala yang menyuruh ke tengah kawanan domba. Seorang perwira bawahan pangeran inti tidak membiarkan kerusakan pasukannya lebih lanjut, lah memajukan kudanya untuk menghadang amukan koblita. Perwira itu bertubuh kurus dan pendek, bersenjata tombak berkait, maka banyak kawan maupun lawan yang heran melihatnya berani menyongsong lawannya yang bertubuh raksasa. Ternyata si kerdil ini tidak begitu bodoh untuk menyongsong langsung dari depan, namun memotong dari samping untuk menikam lambung kiri kobliya, sisi yang tidak bersenjata. Sebab lawannya memegang senjata dengan tangan kanan. Melihat lawan bertubuh sekecil itu, kobita memandang remeh lawannya. Dengan sigap tangan kirinya menangkap batang tombak lawannya sambil memutar pinggang, siap mengayunkan bola besi berdurnia ke kepala lawan. Lawannya memang tak sanggup menandingi kekuatan koblita. Kalau ia tidak mau melepaskan tombaknya, pasti akan segera terseret dan diremuk kepalanya. Namun si kerdil ini ternyata punya kegesitan luar biasa dan punya senjata lain yang tak terduga oleh lawannya. Cepat ia melepaskan tombaknya dan melempar dari kuda, berguling bagaikan ular melewati bawah perut kuda kobita untuk muncul di sebelah lain. Betapapun langkasnya jagoan kozak ini, namun tubuhnya yang begitu besar membuatnya tidak mungkin berputar cukup cepat, lagi pula ia sudah terbiasa berhasil membunuh musuh dalam sekali geberak, lah kaget. Ketika lawannya tiba-tiba hilang, dan bola berduri di ujung tongkat berantainya hanya berhasil menghantam remuk kepala kuda yang sudah tak berpenunggang. Kobita Popoviks memutar tubuh untuk mencari lawannya, dan ketika ia melihatnya, ia tak sempat berbuat apapun kecuali meraung kesakitan. Lawannya secepat kilat telah melontarkan sebatang pedang pendek yang menyusup ke daging leharnya. Tubuh seng raksasa tumbang dari atas kudanya dan berdebum di tanah. Perwira pangeran inti itu cepat menarik tombaknya yang masih digenggam kobita, lalu mengambil alih kuda lawannya sebagai ganti kudanya sendiri yang sudah mati. Namun robohnya si jagoan kozak tidak banyak mempengaruhi semangat para pengawal kafilah. Nyali mereka tidak goyah hanya karena melihat kematian teman-teman mereka, sebab hal itu sudah biasa bagi orang kozak yang gemar berperang itu. Ketangkasan lawannya secepat kilat telah melontarkan sebatang pedang pendek yang menyusup ke daging leharnya. Pertempuran tetap berjalan dengan sengit. Kedua belah pihak sama-sama kehilangan banyak teman, bahkan jago-jago andalan kedua belah pihak juga silih berganti berguguran, dan keberanian kedua belah pihak pun seimbang, namun akhirnya segi jumlah ikut berpengaruh juga. Pasukan pangeran inti jauh lebih banyak dari pengawal kafilah, maka akhirnya kelihatan juga para pengawal kafilah mulai terdesak. Seorang jago kozak lainnya bernama Gauma, kemasyurannya di Medan Laga menyayangi Kobita. Senjatanya ialah kampak bermata ganda, bulak-balik, dan di tengahnya ada ujung yang lancip seperti tombak, bertangkai kira-kira satu meter. Puluhan para jurid pangeran inti telah direbohkannya dengan ketangkasan dan kekuatannya yang mirip seekor beruang. Tiap kali senjatanya mematuk, satu lawan gugur oleh hujung tombaknya. Kalau senjatanya disabetkan bulak-balik, maka yang menjadi korban bisa dua orang sekaligus. Melihat pengganas ini, pangeran inti tidak bisa tinggal diam. Ia memacu kudanya untuk mendekati Gauma. Seorang perwira bawahannya terkejut dan berteriak mencegah, pangeran, orang itu berbahaya sekali. Biar hamba dan beberapa teman yang menghadapinya. Aku justru bosan karena sejak tadi tidak menemui lawan yang tak berarti, sahup pangeran inti tanpa menunda gerakannya. Gauma tertawa terbahak-bahak ketika melihat lawan yang mendekatinya adalah seorang yang bertubuh ramping, kulit wajahnya terlalu putih seperti kulit bayi, dan pedang yang dibawanya nampak seperti pedang hiasan dinding yang nampak tidak pantas dibawa-bawa dalam pertempuran sebuas itu. Namun setelah kampak tombak Gauma berbenturan beberapa kali dengan pedang pangeran inti, barulah Gauma sadar ia ketemu lawan tangguh. Timbul nafsunya untuk secepatnya mengalahkan lawan yang satu ini. Senjatanya terayun makin kuat dan cepat, dikerahkannya seluruh keahlian main senjata yang dipelajarinya sejak kecil. Dalam hal silat, pangeran inti memang tidak setangguh kakak-kakaknya seperti Kaisar Yongcheng, pangeran inggi atau pangeran intong, karena perhatian pangeran inti lebih banyak tercurah di pelabajaran kemiliteran. Tapi bukan berarti ia orang yang lemah. Sedikitnya ia pernah menerima petunjuk-petunjuk main pedang dari Pak Kiong Leong, meskipun bukan murid tetap. Dalam mengendarai kuda, pangeran inti juga cukup mahir. Pertama kali pedangnya mementur senjata musuh, pangeran inti terkejut karena merasakan kuatnya tenaga musuhnya. Itu menjadi peringatan baginya, bahwa kali ini tidak boleh sekedar adu otot saja, melainkan harus membuat perhitungan yang cermat. Begitulah keduanya bertempur. Sekali waktu kuda mereka saling menyambar dekat, menjauh, menyambar dekat lagi, memutarkan kuda sambil mementurkan senjata belasan kali untuk mencari kelengahan lawan. Kampak tombak gouma berdesing-desing mengerikan. Kalau tubuh pangeran inti sampai kena, agaknya bukan cuma kulit dagingnya yang bakal robek, tapi sekaligus bersama tulang-tulangnya. Sedangkan pangeran inti memainkan pedangnya selicin titik ular yang membelit dan mematuk, mengutamakan kecepatan dan incaran yang cermat, menghindari benturan sebisa-bisanya. Dengan kera itu, ternyata tiap kali pangeran inti berhasil memaksa lawannya untuk membelah diri lebih dulu, dan gouma mulai terdesak, kekuatannya yang besar tak mendapat kesempatan untuk dibenturkan dan mengambil keuntungan, kebanyakan serangannya yang notot cuma menebas angin. Sedangkan pedang pangeran inti biarpun tidak mengeluarkan suara menderu, namun bergerak terlalu cepat dalam menjangkau. Sasaran-sasaran berbahaya di tubuh lawannya. Gouma semakin kalap dan gerakannya semakin sembrono. Suatu kali ia ayunkan senjatanya dari atas, bermaksud membelah tubuh pangeran inti dengan sekuat tenaga. Pangeran inti menjepit perut kudanya dan melejitkannya ke depan, sekaligus pedangnya. Mematuk dan berhasil melukai si kulauannya. Gouma kehilangan kendali, senjatanya yang berat itu jatuh ke tanah. Berikutnya, pangeran LNT mendoyongkan tubuhnya sambil menikam, dan tembuslah dadasi jagoan kozak ini. Perwira yang tadi mencemaskan keselamatan pangeran LNT, kini lega melihat pangeran LNT menang, meskipun nampak agak kelelahan. Pujinya, pangeran benar-benar hebat. Kalian semua juga hebat, tapi, mari kita selesaikan dulu pertempuran ini, sahut pangeran LNT sambil tersenyum. Pertempuran belum selesai. Kedua pihak belum puas menunjukkan ketangkasan dan keberanian mereka masing-masing. Orang-orang kozak dan jinghai bertempur mengandalkan tubuh mereka yang besar-besar dan senjata mereka yang umumnya berbobot berat. Sedang orang-orang Korea dalam pasukan pangeran LNT menunjukkan gaya tendangan warisan leluhur mereka yang disebut taekyun, atau keramembanting yang disebut subak. Tidak jarang, sambil berkuda, orang-orang Korea ini berhasil menendang perut atau dagu lawannya sehingga terpental roboh dari kuda. Orang-orang manju juga mempunyai sejenis keramembanting yang disebut sutku, sedang orang hon dengan aliran silat mereka yang beraneka ragam. Bangset bangsa tartar ini berkelahi macam iblis teriak orang-orang kozak dalam bahasa mereka. Dalam pandangan mereka, semua bangsa-bangsa dari sebelah timur asalkan berkulit kuning dan bermata sipit, mereka pukul rata dengan sebutan tartar saja. Padahal orang-orang Rusia kulit putih yang diam juga menyebut orang-orang kozak dengan sebutan tartar pula, namun dengan tambahan yang sudah tidak menyembah berhala. Betapapun tangguh dan beraninya orang-orang kozak itu, setelah kehilangan beberapa jagoan mereka dan kalah jumlah pula, mereka mulai merasa tak ada gunanya meneruskan pertempuran. Mereka saling meneriakan. Isyarat, lalu sekelompok demi sekelompok meninggalkan Arna. Bahkan mereka tak sempat lagi mengurusi onta-onta yang mengangkut barang bawaan mereka, mereka tinggalkan begitu saja. Pasukan Pangeran Inti bersorak gemuruh, mereka masih mengejar beberapa ali lagi, namun kemudian Pangeran Inti menarik pasukannya. Pangeran Inti lalu memerintahkan untuk membuka dan melihat barang-barang apa saja yang hendak diberikan orang-orang kozak itu kepada para pemberontak di Jinghai. Ternyata ada hampir 2.000 senapan yang lengkap dengan peluru-pelurunya yang sebesar kelereng dan bubuk peledaknya. Dalam jumlah besar. Setelah senapan-senapan yang rusak disingkirkan, maka yang utuh masih ada sekitar 1.500 pucuk. Melihat senjata-senjata sebanyak itu, sesaat Pangeran Inti merasa tergoda. Bagaimana kalau senapan itu dibagikan kepada prajurit-prajuritnya yang setia kepadanya, lalu balik ke perkemahan induk untuk menggempurni keng. Giau dan mengambil alih pimpinan? Pangeran Inti yakin, asal langkahnya tepat, maka sebagian besar pasukan di perkemahan induk pasti masih bisa dibujuknya untuk mengikutinya, sebab banyak yang diam-diam tidak suka kepada Nekeng Giau yang terlalu bengis dengan tata tertibnya. Kalau seluruh pasukan terkuasai, asal dibariskan ke Pak Hia, tentu tidak sulit mendongkel Kaisar Yong Cheng dari kedudukannya. Sebagai seorang yang sudah bertahun-tahun hidup terkekat, dan terancam, biarpun dalam istana, godaan dalam diri Pangeran Inti memang terasa kuat sekali. Godaan untuk memperoleh kekuatan kembali dan membalas penindas-penindasnya. Namun Pangeran Inti kemudian geleng-geleng kepala sendiri, mengusir rangan-angan itu. Kalau ia melakukan itu, maka pasukan kerajaan akan pecah, bahkan mungkin terjadi perang saudara, justru di garis depan, di hadapan hidung musuh, dan tentu saja akan menguntungkan musuh. Akhirnya Pangeran Inti memutuskan untuk tetap dalam. Sikapnya yang mengalah, mengutamakan keselamatan negara di atas ambisi pribadinya. Namun soal senjata-senjata rampasan itu, Pangeran Inti merasa lebih baik untuk memperkuat pasukannya, daripada tersimpan nganggur dalam kantong-kantong kulit. Akan kita apakan senjata-senjata ini? Pangeran tanya seorang perwira bawahannya, membuyarkan lamunan Pangeran Inti. Bagaikan kepada prajurit-prajurit kita yang bisa menempak namun belum ke bagian senapan, sahup Pangeran Inti. Dan semuanya harus mengisi kantong musuh mereka penuh-penuh. Perwira yang bertanya itu adalah seorang pengikutni kenggiau. Makanya ia langsung berpasangka ketika mendengar perintah Pangeran Inti itu, ia nampak ragu-ragu dan tidak segera menjalankan perintah. Kenapa ragu-ragu? Jalankan. Pangeran, kalau boleh hamba tahu, kenapa pasukan yang pulang ke perkemahan induk ini malah dipersenjatai makin lengkap seolah-olah. Akan menghadapi musuh. Bukankah kita sedang akan berangkat pulang untuk bergabung dengan teman-teman sendiri? Bodoh benar pertanyaanmu. Kita kan sedang berada di daerah rawan apakah tidak mungkin dalam perjalanan pulangpun kita bertemu musuh? Apa salahnya kita memperkuat diri dengan senjata rampasan? Ampun Pangeran. Apa tidak sebaiknya senjata-senjata rampasan itu tetap dibungkus saja, dan biar hamba yang mengawalnya? Kenapa harus begitu Pangeran Inti heran? Namun kemudian sambil tertawa Pahitia menjawab sendiri keheranannya, Oh, mengertilah aku sekarang. Kau khawatir aku menggunakan senjata-senjata ini untuk memerontak kepada Nekeng Giaung. Wajah perwira cerwet itu jadi merah, karena isi hatinya kena ditebak Pangeran Inti. Dengan agak gugup ia masih mencoba berdalih juga, tetapi senjata-senjaya itu adalah barang. Bukti keterlibatan negara asing dalam kemelut. Di Jinghai ini, kelak harus ditunjukkan kepada duta besar Rusia di Pakhia supaya mereka, lo, siapa yang sudah mengangkatmu menjadi pejabat dalam urusan ini Pangeran Inti menukas sinis? Hamba, hamba, hanya mengusulkan. Usulmu ditolak. Jalankan perintahku, dengan wajah geram menahan amarah. Perwira itu terpaksa beranjak pergi. Namun diam-diam ia membatin. Goan SWE harus segera mendapat kabar agar bisa bersiap-siap. Siapa tahu dalam diri Pangeran Inti timbul pikiran untuk berhianat. Sementara Pangeran Inti tersenyum pahit memandang punggung perwira itu, ia tahu bahwa dalam pasukannya bersembunyi banyak kaki tangan Nekeng Giau yang bertugas mengawasinya agar tidak menyeleweng mati-matian. Ia mempertaruhkan nyawa dengan sungguh-sungguh demi kekaisaran, malahan diperlakukan seperti pengkhianat yang harus diawasi terus. Prajurit-prajurit yang luka sudah diobati dan yang tewas dikuburkan di tempat itu juga. Setiap prajurit ada kemungkinan bernasib seperti itu. Terkubur di tempat terpencil yang tak diketahui sana keluarganya. Bahkan gundukan tanahnya pun lama-lama akan rata, ditumbungi rumput liar, dan orang yang lewat di atasnya tak akan tahu kalau di bawah kaki mereka ada manusia lainnya. Kemudian pasukan itu pun menyusun diri dalam barisan untuk pulang ke perkemahan induk. Tugas pertama telah diselesaikan. Merebut kiriman senjata dari negeri asing yang diperuntukkan bagi para pemberontak di Jinghai. Ketika malam tiba, pangeran intem memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Kuda dan onta ditaruh melingkar di bagian luar, dijadikan pelindung seandainya ada serangan. Prajurit-prajurit yang kelelahan itu segera bergeletakan berbaring di rumputan, setelah lebih dulu mengisi perut dengan ransum kering. Sebagian dari mereka mendapat tugas jaga secara bergiliran. Pangeran intem sendiri berbaring dengan kepala diganjal sehelai kulit domba yang dilipat-lipat, lah agak sulit tidur. Lama sekali matanya berkedip-kedip menatap bintang-bintang di langit terbuka, yang seolah juga membalas kedipannya. Suasana gelap sekali, sebab pangeran intem melarang pasukannya menyalakan api, khawatir kalau terlihat oleh musuh yang berkeliaran di padang rumput itu. Tanda bintang. Malam semakin larut. Penerangan hanya mengandalkan bintang-bintang yang berkelap gelip serta sepotong rembulan yang pucat muram. Di sekitar pangeran intem mulai terdengar dengkur para prajurit, dengus-dengus kuda dan onta, atau para prajurit yang bercakap. Cakap perlahan untuk mengusir kantuk sambil berjaga. Udara di daerah itu dingin sekali, tapi apa boleh buat? Api tidak boleh dinyalakan. Namun salah seorang prajurit yang ada di dekat tubuh pangeran LNT ternyata tidak tidur. Sambil berbaring di kegelapan, diam-diam ia terus memperhatikan pangeran inti secermat-cermatnya. Menajamkan mata, menajamkan telinga, untuk mengetahui pangeran LNT sudah tidur atau belum? Ketika dilihatnya tubuh pangeran LNT tidak bergerak-gerak lagi, dan suara napasnya pun melembut, maka prajurit itu pun menyimpulkan bahwa pangeran inti sudah tidur. Orang itu menyeringai sendiri, lalu mulai menimbang-nimbang dalam hati, dengan belati akan lebih praktis. Sebuah tikaman ke jantung sambil membekap mulutnya, takkan banyak suara, dan habislah riwayat bangsawan yang malang itu. Besok seluruh pasukan hanya akan menemui mayatnya, tapi takkan tahu siapa pembunuhnya, sedangkan aku akan pulang. Disambut kenaikan pangkat dari Goan SWNI Kenggiau. Tiba-tiba saja sedilah belati telah tergenggam di tangan kanannya, sementara tangan kiri mencengkeram segumpala rumput yang akan disumpalkan ke mulut pangeran inti agar tidak berteriak. Lalu ia bergeser perlahan, amat hati-hati, agar jangan sampai menyentuh dan membangunkan prajurit-prajurit lain yang tidur malang melintang di sekitar tubuh pangeran inti. Ia berhasil sampai di samping tubuh pangeran inti, sesaat ia berjongkok di ang untuk meredakan ketegangan hatinya. Dibuatnya tiga hitungan dalam hati untuk membulatkan semangatnya. Hitungan pertama, belati diangkat dan ujungnya diarahkan ke jantung calon korbannya. Hitungan kedua, genggaman tangkai belati dikuatkan, tekat dibuatkan, keaguan disinkirkan. Hitungan ketiga, belati bergerak kesasaran. Cuma hitungan ketiga inilah yang tidak sesuai dengan rencana. Sebab si pembunuh ini tiba-tiba merasa punggungnya disambit kerikil, dan tahu-tahu seluruh tubuhnya menjadi kaku, setiap gerakannya terhenti mutlak, seolah-olah tubuhnya tiba-tiba dituangi semen basah yang lalu mengeras dalam satu detik. Keruan si pembunuh jadi kebingungan heran campur takut. Kenapa tubuhnya justru tak mampu bergerak lagi ketika dalam posisi yang menunjukkan maksud membunuh seperti itu? Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tetap gagal, seujung jari pun tak bisa. Celaka. Apakah pangeran inte dilindungi malaikat, sehingga aku kualat pikir si calon pembunuh itu ketakutan. Makin lama ia makin panik, tapi benar-benar tak berdaya. Sementara itu, pangeran inte pun tiba-tiba terbangun sebab merasa ada sesuatu di leharnya. Ternyata seekor belalang rumput yang entah dari mana datangnya. Matanya terbuka, dan ia terkejut melihat ada seorang berjongkok di sampingnya sambil mengacungkan belati. Digerakan oleh naluri menyelamatkan diri, secepat kilat pangeranin. Digerakan oleh naluri menyelamatkan diri, secepat kilat pangeranin. T berguling ke. Samping lalu melompat bangun dengan bersiaga. T berguling ke samping lalu melompat bangun dengan bersiaga. Tapi ia jadi heran melihat si pemegang belati itu terus diam seperti patung dalam sikap semula. Siapa kau? Apa maksudmu? Tentu saja si patung tetap bungkam karena tak mampu berkata-kata. Dengan hati-hati pangeran inte mendorong punda orang itu, bergoyang sedikit. Lapi sikapnya tak berubah. Pangeran inte jadi menduga-duga, orang atau palungkah yang dia hadapi itu. Cepat pangeran inte mengeluarkan batu api dan menyalakan segumpal rumput kering untuk mendapat sedikit cahaya. Dilihat nfa bahwa patung itu ternyata adalah seorang perwira bawahannya agaknya siap membunuhnya selagi ia tidur, namun entah kenapa tiba-tiba berubah jadi seperti patung macam iiu. Lalu ingatlah pangeran inte, pamannya Pak Kiong Leong pernah bercerita kalau di kalangan rimba persilatan ada yang namanya Timahie Hoat, ilmu menolok jalan darah, yang kalau digunakan terhadap korbannya, antara bisa menjadikan korbannya seperti patung selama beberapa jam sampai keadaan korbannya pulih dengan sendirinya. Pangeran inte pun sadar. Malam itu selain menemukan seorang pembunuh, juga seorang penolong, tapi entah siapa dan di mana penolongnya itu. Nyala rumput kering itu membuat prajurit-prajurit di sekitarnya bangun, kaget karena mengira ada serangan. Namun yang mereka lihat cuma pangeran inte dan patung yang berjongkok sambil mengacungkan belati. Ampun pangeran, ada apa? Tanya seorang prajurit. Dia mencoba membunuh aku agaknya dengan geram pangeran inte menunjuk si calon pembunuh yang gagal itu. Makin banyak prajurit bangun, makin banyak obor dinyalakan, dan makin jelas pula wajah-wajah di sekitar tempat itu. Salah seorang prajurit tiba-tiba berseru mengenali si patung itu. Hi, bukankah dia itu pacong Yeu Hong? San Hang Beng juga telah datang ke tempat Iiu, dan ketika mengetahui apa yang terjadi di situ, mukanya menjadi merah padam karena marahnya. Dicengkeramnya rambut si calon pembunuh dan digoncang keras-keras kepala orang itu, sambil mementak sengit, keparat. Pengkhianat. Jadi kau berniat membunuh pasukanmu sendiri, Hi, siapa yang menyuruhmu? Siapa? Tapi meskipun kepalanya digoncang-goncang sampai seolah-olah sendi lehernya hampir copot, Yeu Hong tentu saja tak bisa menjawab. Hanya matanya yang berkeliaran kian kemari dengan sinar ketakutan, tubuhnya tetap tak mampu bergerak, tangannya tetap teracung dengan belati tergenggam. Bangsat. Tetap tidak mau menjawab San Hang Beng makin gusar dan menampar keras muka Yeu Hong. Sabar, Ken Chiang, akhirnya malah pangeran Inti yang berusaha menyebarkan San Hang Beng. Biarpun kau pukuli orang itu. Sampai mati, ia takkan bisa menjawab, sebab tertotok tubuhnya. San Hang Beng heran, lalu melepaskan cengkeramannya pada rambut Yeu Hong. Syukurlah sebelum dia berhasil, pangeran telah berhasil menotoknya. Ini yang aneh, Cam Chiang. Bukan aku yang menotoknya. Ketika aku bangun, ia sudah dalam keadaan begitu sebelum kuapa-apakan. Keruan semua yang mendengar penjelasan itu pun jadi haran. Kalau bukan pangeran Inti sendiri yang menotok, lalu siapa? Apakah dalam pasukan itu ada seorang jago silat tersembunyi yang gam-diam lelah menyelamatkan pangeran Inti dari pembunuhan? Padahal, bagi kawanan prajurit yang cuma berlatih ilmu kemiliteran itu, ilmu menotok yaris dipandang sebagai ilmu gaib. Itu ilmu yang sulit, membutuhkan dasar tenaga dalam yang kuat dan ketekunan. Para prajurit cuma dilatih berbaris, menunggang kuda, memanah dan sebagainya, tapi tidak termasuk tiam hiat hoat yang hanya diajarkan di perguruan-perguruan silat dan hanya kepada murid-murid yang sudah kuat dasarnya. Pangeran Inti mengangkat pundak sambil menyapukan pandangan kesekelilingnya, sambil berkata, penolongku itu sudah menampakkan diri atau tidak, aku tetap sangat berterima kasih. Dan yang ada di sekitarnya cuma wajah para prajurit yang menampilkan keheranan tak terjawab menyaksikan peristiwa aneh itu, tak satupun tampang yang pantas diduga sebagai penolong tersembunyi itu. Kemudian Sun Hang Beng berkata, Pangeran, soal tuan penolong yang tidak mau menampakkan diri itu tidak perlu dirisaukan, setidaknya dia sudah berbuat kebaikan. Tapi bagaimana hukuman bagi seorang prajurit yang berani berhianat kepada atasannya? Kini semua mati mulai diarahkan kepada si patung yang wajahnya mulai memucat ketakutan, takut dicincang oleh teman-temannya sendiri yang marah pada tindakannya. Sahut Pangeran Inti, selama totokannya belum terbuka sendiri, aku belum bisa menanyai tentang tujuannya, dan belum bisa menetapkan hukumannya. Namun Sun Hang Beng berkata dengan marah, tapi hamba rasanya tahu bahwa dia cuma seorang pembunuh suruhan. Wajah para prajurit di tempat itu nampak menegang di bawah cahaya obor yang kemerah-merahan. Kuping mereka dipasang baik-baik, untuk mendengar suatu rahasia intrik yang barangkali terdapat di antara para pemimpin tertinggi angkatan perang. Pangeran Inti kaget mendengar kata-kata Sun Hang Beng yang terlalu belak-belakan. Tidak baik kalau para prajurit rendahan itu mengetahui rahasia pimpinan-pimpinan tertinggi mereka, bisa timbul perpecahan dalam pasukan. Maka buru-buru ia mencegah, Cham Chiang, ku harap kau. Apa mau dikata, Sun Leong Beng yang sudah kelewat muak melihatulah pengkhianatan itu malahan bersuara makin keras dan tak tertahan. Lagi, pangeran dihianati, tapi pangeran terlalu sabar membiarkan para pengkhianat malang melintang semaunya. Aku tahu orang ini pasti suruhan Goan SWNI kenggiau. Semalam sebelum pasukan ini meninggalkan perkemahan induk, kulihat orang ini berbisik-bisik mencurigakan dalam kemahnya bersama seorang perwira kepercayaan Nigoan SWNI. Pasti saat itulah mereka merancang tindakan pengkhianatan atas diri pangeran. Pangeran Inti mengeluh dalam hati. Sekuat tenaga ia masih menjaga kehormatan pasukannya dengan kero menyembengikan permusuhannya dengan ni kenggiau, tak peduli ia harus berkorban dihina dan dihianati. Semuanya disembunyikan, agar para prajurit rendahan tak ikut-ikutan memihak sana-sini tapi kini malah San Leong Hang berteriak begitu keras. Akibatnya, tuduhan San Hang Hang itu langsung mendapat sambutan. Searang perwira lain yang juga berpangkal Cham Chiang, bernama Lopeng, tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Dengan keras, San Hang Beng, aku keberatan dengan tuduhanmu yang ngawur itu tuduhan yang tak ada buktinya, cuma kau karang sendiri. Lopeng, apakah kau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu kalau Nigoan SWS sangat menginginkan kematian pangeran Inti? Dengan kero, terang-terangan jelas tidak mungkin, sebab sepak terjang pangeran Inti selamanya bersih tanpa kesalahan, tak ada alasan untuk menghukum mati. Maka ia dipakailah kera kotor macam ini. Ucapan yang makin tidak tereng aling-aling itu keruan membuat para prajurit jadi gempar. Dan di antara mereka terdengarlah bentakan marah Lopeng menggelegar. San Hang Beng, kau menuduh Panglima tertinggemu dan menyebarkan keresahan di antara prajurit. Menurut tata tertib yang ditetapkan Goan SWNI Kenggiau, kau sudah pantas dihukum penggal kepala. Kemudian Lopeng menghunus pedangnya dan melangkah ke arah San Hang Beng. Namun, San Hang Beng juga tidak gentar, tak peduli Lopeng punya Becekingi Kenggiau sendiri. Dan ternyata bukan cuma mereka berdua, karena kedua perwira itu sama-sama punya teman sepaham yang akan membela kelompoknya masing-masing. Yang dicemaskan oleh Pangeran Inti pun membayang di depan mata. Perpecahan. Kalau dibiarkan saja, semua tentara kekaisaran akan saling bantai selagi musuh masih di depan mata. Hentikan bentak Pangeran Inti. Mau apa kalian? Mau berkelahi dengan teman sendiri? Sudah tidak menganggap aku sebagai pimpinan sehingga berani bertindak sendiri-sendiri? Ternyata Pangeran Inti masih punya kewibawaan, terutama atas diri orang-orang yang memang setia kepadanya, namun juga atas diri orang-orang yang memihak Lopeng. Ketika Pangeran Inti membentak, semua orang pun serempak menghentikan gerakannya. Kembali ke tempat kalian masing-masing dan kularang bertindak sendiri-sendiri, soal pembunuh ini adalah urusanku, akan. Ku selesaikan sendiri dan tidak perlu campur tangan siapapun dari kalian. Perlahan kerumunan itu pun bubar. Obor-obor dimatikan kembali, dan beberapa saat kemudian tempat itu sudah sunyi kembali karena para prajurit tidur kembali. Sebenarnya memang ada belasan orang kaki tangani kenggiau dalam pasukan Pangeran Inti itu, semuanya diberi perintah untuk membunuh Pangeran Inti secara diam-diam kalau ada kesempatan. Namun setelah kegagalan Yeuhong, pembunuh-pembunuh lain jadi takut bertindak. Mereka khawatir akan menjadi mangsa dari penolong tersembunyi yang gam diam melindungi Pangeran Inti, dan tak diketahui siapa orangnya itu. Beberapa saat setelah tempat itu sepi kembali, hanya dengkur para para jurit yang terdengar, maka sesosok bayangan bergerak menjauhi tempat itu. Gerakannya lebih dari sekedar seringan kucing, tapi bahkan seperti hantu karena seolah-olah bisa melayang tanpa menginjak tanah. Makin jauh dari tempat pasukan itu, imakin cepatlah gerakannya. Namun di tempat yang agak jauh, tiba-tiba bayangan itu nampak menjadi dua. Sama ringannya, sama cepamnya. Entah dari mana munculnya yang satu lagi, yang membuntuti bayangan yang pertama tadi. Bayangan yang di depan agaknya mulai merasa kalau sedang dibuntuti, sebab tiba-tiba ia berhenti dan memutar tubuh secepat kilat. Sambil membentak, sepasang telapak tangannya langsung menghantam ke arah penguntiknya dengan gerak tipu inghau kuisan, mengiring macan pulang gunung. Angin keras menderu berbareng dengan pukulannya. Serangan mendadak itu memang hebat, tapi bayangan yang di belakang itu sanggup menangkis dengan mantap tanpa tergetar mundur, malahan sambil mengeluarkan kata-kata pujian, hebat, Kim Chong Koan. Liu Hak Sin Kang, tenaga sakti enam lapis, mu sudah meningkat pesat. Bayangan pertama terkejut, apalagi ketika merasakan sengatan hawa panas dari gerakan lawan, menyertai tenaganya sendiri yang terpantul balik. Cepat ia melompat mundur sambil menyiapkan serangan barunya. Sedangkan si bayangan kedua cepat-cepat melompat mundur pula sambil berseru, tahan, Kim Chong Koan, aku tak ingin berkelahi denganmu. Bayangan yang di depan itu, Kim Seng Pa, mengendorkan sikap tempurnya, lalu tertawa mengejek, kiranya kau, Pak Kiong Leong. Tentu saja kau tidak ingin bertempur, karena tidak mau mengulangi kekalahanmu dulu di tanganku, bukan? Bayangan yang kedua itu ternyata juga seorang kakek-kakek yang sebaya dengan Kim Seng Pa. Dialah Pak Kiong Leong, bekas Panglima Hui Leong Kun yang sejak beberapa tahun yang lalu kehilangan kedudukannya karena menentang Kaisar Yong Cheng dan tetap mendukung Pangeran Inti sebagai pewaris syah tahta. Menghadapi ejekan Kim Seng Pa itu, Pak Kiong Leong tetap bersikap sabar, sahutnya sambil tertawa, benar, aku takut kalah karena ilmu Chong Koan sudah meningkat dibandingkan dulu sedangkan tulang-tulangku sudah semakin keropos. Diam-diam Kim Seng Pa jadi malu sendiri menghadapi sikap merendah itu. Sikapnya sendiri jadi kelihatan kekanak-kanakan, padahal seluruh rambutnya sudah ubanan. Selain itu, dalam benturan tangan tadi, dialah yang tergetar mundur. Jadi, meskipun beberapa tahun yang lalu dia bisa mengalahkan Pak Kiong Leong, tapi sekarang belum tentu. Terpaksa ia melunakan sikap. Mau apa kau membuntuti aku, Pak Kiong Leong? Aku hanya mau mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih untuk apa? Karena Chong Koan telah menyelamatkan nyawa Pangeran Inti. Bukan bangga mendapat ucapan terima kasih itu, Kim Seng Pa malah kaget karena perbuatannya yang ingin dilakukan dam-diam itu sudah diketahui oleh Pak Kiong Leong. Memang Kim Seng Pa itulah penolong tersembunyi yang dengan lemparan kerikilnya berhasil menotok lumpuh si pembunuh yang hampir menancapkan belati di jantung Pangeran Inti. Perbuatannya itu dilakukan bukan karena ia baik hati kepada Pangeran Inti, melainkan menggagalkan tugas Ni Keng Giau agar Ni Keng Giau tidak dipercaya lagi oleh Kaisar Yong Cheng. Tentu saja tindakan itu harus dilakukan dam-diam, sebab pembunuhan atas diri Pangeran Inti itu termasuk rencana Kaisar sendiri, menjegal rencana itu berarti juga menentang Kaisar. Maka alangkah cemasnya Kim Seng Pa ketika mengetahui bahwa undakannya tadi ternyata telah dientai oleh Pak Kiong Leong. Seandainya yang dihadapinya bukan Pak Kiong Leong, pastilah sudah dibunuhnya tanpa ampun. Namun Pak Kiong Leong bukanlah kerupuk yang bisa dicaplok begitu saja. Dulu memang ia pernah mengalahkan Pak Kiong Leong, namun beberapa saat yang lalu ia sudah merasakan betapa HWL Leong Sin Keng, tenaga sakti naga api, Pak Kiong Leong sudah meningkat hebat dibandingkan dulu. Kalau bertempur lagi, susah menang sudah pasti akan dialaminya. Karena itulah Kim Seng Pa tidak mau ambil resiko. Sikapnya pun jadi semakin ramah, yah begitulah. Aku tidak tega melihat Pangeran Inti yang sudah dijatuhkan itu masih juga hendak dibunuh. Rasa kemanusiaankulah yang tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Pak Kiong Leong sudah kenal bagaimana watak Kim Seng Pa, maka jadi merasa agak lucu juga mendengar Kim Seng Pa omong soal rasa kemanusiaan segala. Namun ia mengangguk-angguk, pura-pura percaya, dan berkata setengah menggoda, Congk'an sungguh seorang berbudi amat luhur. Kalau Pangeran Inti kelaku beritahu soal ini, tentu tidak akan sangat. Kim Seng Pa terkesiap, jangan. Tidak usah diberitahu. Bahkan siapapun jangan diberitahu. Lo kenapa tanya Pak Kiong Leong pura-pura tolol? Sebab, sebab kalau sampai didengar oleh Sri Baginda, tentu aku akan diragukan kesetiaanku, dan mungkin juga menerima hukuman berat. Apakah kau tega melihatku yang telah menolong Pangeran LNT ini malah mendapat benjana? Oh 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 begitu? Baiklah. Aku berjanji takkan. Mengatakannya kepada siapapun. Tapi kemohon Congk'an sudi menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Selaka, malah aku diperas, keluh Kim Seng Pa dalam hati. Tapi sambil tersenyum ia berkata, Silahkan, Goan S.W.A. Ah, jangan lagi panggil aku Goan S.W.A., General, sebab aku sudah bukan apa-apa lagi kecuali seorang gelandangan tua yang menjadi buronan pemerintah, kata Pak Kiong Leong sambil tersenyum. Aku cuma ingin tanya. Apakah kira-kira orang yang hendak membunuh Pangeran Inti itu adalah Suruhani Kang Giau? Kim Seng Pa merasa mendapat kesempatan untuk memanas-manasi hati Pak Kiong Leong. Demi kepentingannya sendiri. Ia menjawab sambil pura-pura menarik napas dan geleng-geleng kepala, Kalau kau tidak mau lebih dulu bersumpah berat untuk merahasiakan pembicaraan kita ini, aku tak berani mengatakannya. Baik. Aku bersumpah demi Tian Hu Tebo, Ayah Langit Ibu Bumi, untuk merahasiakannya. Benar. Pak Kiong Leong tertawa dingin, Kim Chong Ko An, pernah kau dengar orang macam apa aku ini? Suka menjilat ludah sendiri? Suka berhianat untuk keuntungan sendiri? Suka bersumpah kosong? Baik, baik. Aku percaya sekarang. Nah, akan ku jawab pertanyaanmu tadi. Suasana sunyi sebentar. Memang benar. Ni Kang Giau lah yang mendalangi usaha pembunuhan Pangeran Inti, dengan care yang bermacam-macam. Di perkemahan, Ni Kang Giau selalu memancing-mancing agar Pangeran Inti berbuat kesalahan, agar bisa dijatuhi hukuman mati. Dan di tempat seperti ini, tak segan ia mengupah pembunuh-pembunuh bayaran seperti tadi. Sebagai pendukung setia Pangeran Inti, darah Pak Kiong Leong memang menghangat mendengar hal itu. Namun ia tetap bungkam sambil pasang kuping. Sedangkan Kim Seng Pa terus berusaha membangkitkan kemarahan Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong, Pangeran Inti adalah seorang bangsawan mancu. Kau dan aku juga orang-orang mancu. Relakah kita melihat Pangeran Inti setiap hari harus merendahkan diri di hadapan Ni Kang Giau, tapi masih juga dicari-cari kesalahannya, diejek, dihina, dipermalukan di hadapan perwira-perwira, bahkan hendak dibunuh. Pak Kiong Leong masih tetap diam, dan Kim Seng Pa melanjutkan bicaranya, apakah pantas seorang bangsawan turunan Aishin Giau Rodhina seorang hon keturunan rakyat jelata macam Ni Kang Giau itu? Pantas tidak? Mula-mula memang Pak Kiong Leong panas hatinya dan hampir saja kena hasutan Kim Seng Pa. Namun ketika hasutan itu mengerbat, Pak Kiong Leong malahan menjadi waspada, mendingin dan mulai hati-hati. Kim Seng Pa memberi dalih kesukuan dalam penjelasannya, suatu dalih yang tak pernah disukai Pak Kiong Leong. Namun Pak Kiong Leong tetap diam, membiarkan Kim Seng Pa terus berbicara agar dapat menebak apa kiranya maksudnya yang sebenarnya dibalik pertolongannya kepada Pangeran Inti juga dibalik hasutannya tadi. Melihat Pak Kiong Leong diam saja, Kim Seng Pa mengira Pak Kiong Leong sudah terpengaruh oleh ucapannya, maka usulnya pun jadi semakin berani. Begitulah, Pak Kiong Leong. Kita memang pernah bermusuhan, tapi sekarang tibalah saatnya untuk bersatu, membela. Kehormatan suku kita yang diinjak-injak oleh orang Hon Hina Ni Keng Giau. Aku punya usul. Usul apa? Congkoan Pak Kiong Leong bertanya. Karena aku terikat oleh kedudukanku, aku amat tidak leluasa berbuat sesuatu terhadap Ni Keng Giau, biarpun sudah lama aku ingin sekali mengunyah kepalanya. Tapi kau, Pak Kiong Leong, kau dalam keadaan bebas dan ilmumu begitu tinggi. Tidak inginkah menar membaktikan ilmumu untuk membela Pangeran Inti? Ada suatu kera, bunuhlah Ni Keng Giau. Kalau perlu, aku bisa membantumu dengan menyelundupkanmu ke dalam perkemahan. Pak Kiong Leong merasa agak di luar dugaan. Ia memang tahu kalau di antara pembantu-pembantu dekat Kaisar Yong Geng ada sikut-sikutan, namun tak menduga kalau Kim Seng Pa sampai begitu bernafsu mengingini kematian Ni Keng Giau. Pikirnya, hem, Kim Seng Pa, kau pikir aku begitu tolol untuk menjadikan diriku alat. Pembunuh bagimu, kau menyuruhku bukan untuk membela Pangeran Inti, tapi hanya untuk menyingkirkan sainganmu agar semakin rata jalanmu untuk mencapai ambisimu. Setelah aku berhasil membunuh Ni Keng Giau, jangan-jangan lalu aku dan Pangeran Inti juga akan kau bunuh untuk mencari muka terhadap si Yong Ceng itu. Tapi Pak Kiong Leong pura-pura mengangguk-angguk dan berlagak tolol ketika bertanya, tapi, Chong Koan, kalau sampai Ni Keng Giau mati, bagaimana dengan pasukan kekaisaran yang akan kehilangan pimpinan dalam perang ini? Bukankah akan kacau, dan pihak musuh yang akan memetik keuntungan? Kim Seng Pa menjawab dengan penuh nada percaya diri, Pak Kiong Leong, kau pikir cuma Ni Keng Giau yang sanggup memimpin angkatan perang? Aku juga bisa. Apalagi sebagai seorang mancu, aku lebih pantas untuk kedudukan itu. Pak Kiong Leong hampir tak bisa menahan tertawanya mendengar jawaban itu. Pikirnya. Jadi inilah tujuannya, hendak merebut kedudukan Ni Keng Giau. Bukan main tapi meski ilmu silatnya tinggi, mengatur pasukan dalam suatu perang adalah soal yang sama sekali berbeda. Apa dikiranya mengatur pasukan itu sama dengan menggiring bebek di pinggir-pinggir sawah? Kalau pasukan ini sampai dia pimpin malah akan tak karuan jadinya.